Yang ditanyakan adalah, apa dulu kalau saya ingin mendengarkan musik menjadi lebih enak? Nah, ini nih, kita mau bahas. Untuk setting kali ini, saya nggak cut frekuensi dari prosesor. Tadi waktu di cutting, grafiknya terlalu hilang. Kenapa? Karena di dalam tweeter bawaan dia sudah ada kapasitornya. Hai, Imaging Gang. Kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audiomobil. Nah, untuk kali ini, saya punya pembahasan tentang audiomobil lebih spesifik, lebih menjurus ke prosesor. Kenapa kita harus bahas pada kali ini? Karena banyak banget permintaan dan pertanyaan. Om, minta sarannya dong. Saya punya mobil A, B, C, D, E, F, G, gitu ya. Yang ditanyakan adalah, apa dulu kalau saya ingin mendengarkan musik menjadi lebih enak? Nah, ini nih, kita mau bahas. Banyak banget pertanyaan itu kadang tujuannya satu, tetapi ternyata kita menjelaskannya harus tahu dulu. Kalau yang menanyakan jelas, oh mobil saya misalkan tipe Agia misalkan, kebetulan belum ada twitternya. Nah, biar enak, saya mau rombak. Pelan-pelan itu apa dulu? Nah, saya selalu bilang, bahkan sering dibahas juga, bahwa untuk membuat audio menjadi suaranya lebih enak, Itu syarat utama di tempat kita selalu bilang prosesor. Karena diantaranya di situ ada crossover, lalu ada equalizer, dan juga ada time alignment. Jadi, untuk kalian, kalau menanyakan apa dulu yang mau didandanin adalah prosesor. Tetapi, jika di dalam mobil belum ada twitternya, berarti harus satu paket tuh, prosesor, dan menambahkan twitter. Bisa di atas dashboard, bisa di tempat lain dengan cara di custom. Dan tahapan yang kedua adalah subwoofer. Jadi, dengan menambahkan subwoofer, tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan suara bass. Suara bass dan suara lebih rendah lagi ke subwoofer. Nah, tim kameramen kita ada yang ngeletuk tuh. Pak, kenapa nggak head unit dulu? Nah, ini nih, saya sedikit serempet. Kenapa saya nggak menyarankan head unit yang diganti? Karena menurut pengalaman kita, di dalam mobil baru itu rata-rata sudah ada head unitnya. Artinya sudah ada media player. Entah itu radio, USB, atau Bluetooth. Oke, karena sudah saya jelaskan semua, ini di depan saya adalah hanya sebuah sampel prosesor. Yaitu bentuknya seperti ini ya, buat yang mungkin belum pernah tahu. Jadi, ini dua-duanya adalah DSP, Digital Sound Processor Built-in Power Amplifier. Yang satu mereknya Alpine, yang satu lagi ini adalah Veno. Nah, kebetulan nih, penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, saya sekaligus mau kasih tahu bahwa pemasangan prosesor itu jangan menggunakan cara mudah. Yaitu biasanya orang mau cara gampang, PNP. Colok soket, tep-tep-tep-tep nyala. Bahkan, memorinya biasanya copy-paster ya. Dari settingan yang mobil lama atau dari pemilik brand, katanya tinggal di-inject aja rasanya nggak akan maksimal. Kalau di tempat kita selalu dibikin by M, jadi setiap driver tweeter dan mid-bus ya, itu main aktif langsung dari output prosesornya. Kebetulan sedang ada pemasangan di mobil Honda Accord, jadi saya mau ajak ke mobil untuk melihat pemasangan dan nanti tes denger juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, mobil ini sudah kelar tuning, jadi seperti biasa alat yang kita gunakan adalah Umic, mikrofon kita ya, dari Umic. Lalu dihubungkan ke iPad nih, sekalian saya cabut ya, karena mengganggu, jadi kegantengan saya hilang nih gara-gara kabel. Ya, ini adalah Honda Accord, yang mana sudah memiliki tweeter di bagian refighting, sama seperti si RV baru ini seperti ini, lalu ada mid-bus di bagian pintu dan juga speaker belakang. Nah, untuk mobil ini, subwoofernya waktu datang sudah dipasang, tadi dikasih lihat, mereknya itu Z-Fox. Nah, artinya dengan adanya tweeter bawaan pun, syarat utamanya yang pasti adalah prosesor. Untuk meng-cutting frekuensi, tadi ya, yang sempat saya singgung, lalu mencari delay, time alignment, jadi mencari jarak suara yang lebih jauh, karena letaknya juga speakernya jauh, kita harus samakan dengan speaker yang lebih dekat. Nah, kejadiannya pada saat subwoofernya ada di belakang, itu biasanya sangat terdengar ketinggalan, sehingga tidak nge-blend, jadi kita tidak merasakan kesan bus dan subwoofer itu merasa di depan kita. Nah, itu PR-nya di dalam mobil. Berarti yang kita lakukan ini adalah pemasangan prosesor 2.8, 10 channel, ini prosesornya, real-in power amplinya 8, jadi ini prosesor baru, dan pertama kali kita melakukan pemasangan. Jadi yang saya jelaskan adalah soal langkah yang dilakukan pertama kali, ya, prosesor, sub, kolom. Dengan catatan, saya ulang lagi, sudah ada tweeter, ya, karena kalau midbus saja, untuk mobil-mobil kelas bawah, nanti nanggung tuh, nggak bisa didelay agar kesan panggungnya naik di atas dashboard, berarti syaratnya harus ditambahkan tweeternya. Nah, sampai di sini dulu, cerita tentang tips-tips yang kita lakukan untuk mobil kalian. Di mobil ini saya mau tunjukin cutting frekuensinya berapa-berapa-berapa, ya, kita lihat. Nah, ini susunan yang dilakukan channel 1 ini dan channel 2 untuk tweeter depan, ya, channel 1 ini sebelah kiri, channel 2 sebelah kanan. Untuk setting kali ini saya nggak cut frekuensi dari prosesor. Tadi waktu di cutting, grafiknya terlalu hilang. Kenapa? Karena di dalam tweeter bawaan dia sudah ada kapasitornya. Biasanya sekitar 3,3 atau 2,7 mikro farad. Nah, tadi berdasarkan grafik di sini bekerja di 4 kilo, ya, 4 kiloan. Jadi sudah, pemotongannya sudah baik, ya, jadi saya nggak cutting untuk nguber bawahnya. Karena kalau saya cutting double, itu yang terjadi, slope-nya terlalu besar. Jadi suara 4 kilo ke bawah hilang semua. Nah, ini 4 kilo ke 2.000-nya masih ada, ya, masih sampai 1.200 masih ada, jadi landai. Nah, hasil equalisernya ini channel kiri dan ini channel kanan, tuh, hasilnya beda. Lalu channel 3 dan 4, ini adalah mid-bass depan. Kita lihat channel 3, equalisernya seperti itu, dan ini channel 4. Nah, hasil cutting frekuensinya ini kita bikin band pass, jadi cutting bawah, cutting atas, ya. HPF-nya 55, ini di sini, dan LPF-nya atau lowpass-nya 2.200, slope-nya minus 18 dB. Nah, kanan-kiri sama. Nah, selanjutnya adalah channel 5 dan 6. Ini belakang, ya, speaker belakang. Saya bikin ngelink, jadi kanan-kiri, cutting-nya sama, EQ-nya sama. Karena speaker belakangnya juga jauh, jadi nanti delay-nya pun berbeda. Nah, equalisernya sama. Oke, selanjutnya ini channel 7 dan 8, ini belum dipakai. Ini juga ada power, ya, kita nggak pakai, karena memang tidak ada speaker yang dibutuhkan. Lalu channel 9 dan 10, ini kita bikin link juga, ya. Di subwoofer-nya, hitungannya di bridge, mono. Cutting-nya band pass, tapi HPF-nya rendah, yaitu 24 Hz, slope-nya minus 6, PF-nya 57, slope-nya minus 12. Nah, ini yang bisa saya ceritakan. Lalu untuk TA nih, kita kasih lihat nih, channel 1 ke channel 2 selisihnya 1.11. Karena 4 ke 5 poin 11, lalu untuk channel 3 dan 4, 3 poin 6, kanannya 4 poin 71. Jadi selisih daripada Twitter atas dan mid-bas bawah ini sedikit, ya. 4 ke 3 poin 6, jadi selisihnya 0,4. Kanan-kiri sama, selisihnya 0,4. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, jadi soal cutting tadi, ada equalizer, ada time alignment, ada crossover, ini hanya kocoran. Kalau dijadikan referensi boleh, tapi kalau di G-plug seperti ini, belum tentu sama, apalagi dengan prosesor yang berbeda. Nah, kalau prosesornya sama, masih mungkin. Paling yang nanti agak berbeda soal subwoofer. Ya, subwoofernya beda merek misalkan, atau subwoofernya sama, tapi gainnya berbeda-beda. Nah, itu juga nggak bisa 100% sama. Oke, lanjut. Kita mau kasih denger. Yang dicari kesan panggung di atas dashboard, kalau bisa terkesan mundur, jadi mendengarnya nyaman, karena semua speaker di mobil itu terlalu dekat nih. Jangkauan kanan aja cuma satu tangan saya tuh, nyampe. Nah, lanjut aja, kita pakai poin track 5, testing apakah posisinya sudah baik atau belum. Nanti selanjutnya adalah beberapa lagu yang ada musik vokal, lalu kita geber-geber. Far, center, mid, center, far, mid. Nah, track tadi, far, center, mid adalah untuk melihat apakah letaknya sudah setara, dibagi 5 atau belum. Nah, yang saya maksud suara tadi, saya kasih ilustrasi video ini. Far, center, mid, center, far, mid. Itu tadi adalah ilustrasi video ya, untuk melihat posisi suara yang baik. Nah, lanjut, kita ingin tahu nih, dengan suara bass gitar yang sumbernya dari pintu, apakah sudah naik terasa di atas atau belum. Letaknya ada 5, tapi nanti saya kasih suaranya 3 poin, biar nggak kebanyakannya. Jadi ada kiri, ada kanan, ada center panggung. Kita dengerin. Nah, ini kiri, kanan, center. Nah, jadi kelanjutannya tadi ada left center, ada right center. Tapi saya ambil, biar kalian nggak bingung, saya cut, saya bikin kiri, kanan, dan center panggung. Dan benar-benar terdengar di atas gas bore, bukan dari kaki. Padahal sumbernya, mid bass-nya ada di bawah. Nah, itu yang tadi saya ceritakan. Cutting frekuensi, EQ, TA, itu semua bersinergi, berhubungan. Jadi bukan TA-nya saja digeser, tapi kalau slope-nya melintir ya, percuma. Bisa terasa suaranya miring ke kanan, bisa miring ke kiri, seperti itu. Atau letaknya nggak ideal. Nah, selanjutnya saya mau kasih potongan beberapa lagu, yaitu test tonal. Ada penyanyinya, ada musiknya lengkap, baru terakhir digeber. Jembatan merang, sumber, hingga berbaga kudu. Nah, ganti. Oh, kencengin, kencengin. Nah, kita terakhir geber nih. Wah, terasa banget tinggi panggungnya. Kayaknya gahar banget ya. Bass-nya gokil, bro. Ini kalau didengar-dengar kayak 10 in pake box ya. Tapi oke nih, oke banget. Kita geber lagi. Hidup banget nih panggungnya. Pang, pang, pang. Pang, pang. Wiss. Asik. Wah, ini kayaknya betah banget kita nih. Ini jujur ya, saya baru pasang prosesor ini sangat baik. Terima ya, tenaganya cukup. Karena memang wattnya juga, speakernya nggak butuh gede. Jadi, bener-bener kerja dengan maksimal. Nah, penyambungan subwoofer tadi itu sangat penting. Kalau pasang sub nggak ada prosesor, Pasti tetap hasilnya nggak bisa seperti ini. Karena untuk mendapatkan suara yang enak itu harus nge-blend. Antara kinerja mid-bass dengan subwoofer itu nyatu. Menjadi pukulannya bareng. Dem, dem, dem. Oke. Intinya, kalau kalian mau bangun audio simple, Sudah ada tweeter, Adalah menambahkan prosesor dan subwoofer. Minim bawah bangku. Tapi kalau suka bass yang benar-benar kenceng, Pakai box di belakang. Nah, resikonya, budgetnya sedikit bengkak. Kalau pakai box, Karena subwoofer harus watt gede, Otomatis minimal monoblock, Dan juga custom box bisa, Atau box cuma kotak aja juga bisa. Hanya estetiknya kurang. Lagi-lagi pesan dari kita, Percayakan audio kalian ke tempat yang benar-benar di-tuning. Karena ini bukan bicara produk yang boxnya udah ada, Lalu dipasang di ruangan. Nah, ini letaknya udah berantakan arah, Letak, itu udah ngaco. Bisa ada depan-depan, Bisa miring 15 derajat. Lalu mid-bass di bawah, Subwoofer ngumpet-ngumpet. Nah, berarti butuh toko yang memang tuning lagi-lagi. Nah, untuk budget, Tinggal sampaikan, Langganan Anda di mana, Konsultasikan dulu. Karena milik speaker juga harus cocok, Agar tidak salah penggunaannya. Artinya, tidak cocok dengan karakter genre musik. Itu sangat penting. Sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian. Kalau ada pertanyaan yang soal bangun-bangun audio, Colek-colek audio kalian, Langsung nomor WA saya di sini. Terima kasih. Dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, Dan tekan tombol loncengnya, Agar dapat notifikasi di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. M1. 사진 ituader turning. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!